kalau silnya yang sudah jelek itu harus diganti ya karena nanti jika tidak diganti oli yang dari sini maka akan keluar biasanya nyepret ke sini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama mitomotor di video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara mengganti bearing atau lahar puli belakang yamaha mio lama mio karburator nah ini laharnya nanti akan saya ganti dan yang satunya lagi nih lahar biting atau lahar bambu ya kenapa lahar puli yang kayak gini harus diganti jadi pada saat mesin hidup dia itu ada suara nyos nyosnya nih seperti ini saya perdekat ya nih 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 dengerin dengerin nah saat dicek tuh ada suara gemuruh di area CVT terus cara mengeceknya kan begini teman-teman nah ini kan ada suara saat ini dipasang terus saat ini dilepas menjadi halus tuh kan halus berarti lahar ini yang kena begitu ayo kita simak cara menggantinya nah sebenarnya ini banyak yang rusak di sepeda motor ini salah satunya yaitu dudukan atau rumah roller yang berdepan nih ini sudah oblak ya ini sudah nanti akan saya ganti terus pandelnya juga sudah hampir mau putus tadi mana ada disini udah pada pecah seperti ini tuh ya tuh ini sekelilingnya tuh ini sudah nanti saya ganti terus ini juga udah parah banget tuh sudah ngantong untuk apa namanya kopling penggandanya tuh ya sudah haus ini nanti saya ganti oke langsung saja kita ke penggantian lahar nih ini tutupnya harus dilepas dulu ya nah setelah terangkat sedikit saya pakai sendok ban ini biar mudah tuh nah ini gampang nah setelah begini perhatikan disini ada apa namanya nih nih seperti gotri satu terus ada tiga yang jelas ada tiga dua tiga nih mana satu lagi nah oh ya ada tiga terus ini diambil lepas set nah terus perhatikan di dalam sana ada ini nih yang ini dulu ya teman-teman nanti kalau yang di bagian bearing yang ini nanti ada penguncinya harus dilepas disini saya menggunakan as bekas yang penting masuk dipukul angkat sedikit seperti ini nah sudah lepas ini bearingnya ini bearing yang bambu terus satu lagi masih ini harus dilepas dulu karena ada pengunci atau kancingan ini 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 keluarnya lahar tuh lewat sini ya jangan ke sini kukul menggunakan pas untuk kode bearing ini yang biasa menggunakan 6901 terus yang bambu disini menggunakan 17251 ya ini kodenya untuk myokarburator jangan lupa ininya semuanya harus dicuci bersih seperti ini ya karena kalau tidak bersih biasanya ada gram atau serbuk dari besi sehingga nanti ini tidak akan awet boleh tambahkan sedikit lagi untuk grisnya supaya lebih banyak ini kan sedikit ya kalau dari pabrikan boleh tambahkan lagi sedikit nah seperti ini ini kan ada yang tertutup satu terus ini terbuka ini yang terbuka di bagian dalam seperti ini kalau ada teman-teman cara pemukulannya itu yang di diameter bagian tengah jangan sampai kepukul ya karena nanti bikin rusak harus nyari as yang yang bener-bener pas nah ini ada yang pas ini bekas stank shaker trak 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 itu tandanya sudah mentok tuh kan sudah mentok tuh jadi mulus tidak gris-gris ya kalau pemukulannya eh diameter tengahnya jangan sampai kepukul kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati